Konflik internal yang melanda Kraton Surakarta atau Kraton Solo sudah terjadi sejak bertahun-tahun lalu. Mulai dari suksesi Sunan Pakubwono ke-12 hingga kini masih terjadi. Dan yang terbaru konflik dipicu penutupan pintu Kamandungan Jolotundo dan pintu lainnya yang menjadi akses di Kraton Kasunanan Solo. Mengapa konflik ini terjadi dalam berkepanjangan? Pagi ini kita akan membahas bersama GKR Wandan Sari atau Gus Timung, Ketua Lembaga Dewan Adat Kraton Surakarta sekaligus Putri Sunan Pakubwono ke-12. Selamat pagi Gus Timung. Selamat pagi Mas. Kita ingin tahu sebenarnya kronologinya terutama yang terbaru itu seperti apa terakhir ini? Ya, terima kasih. Sebetulnya semua ini dipicu dari kesepakatan yang dilanggar. Karena sebetulnya waktu kami masuk ke Kraton, ada peristiwa malik itu. Terus kita membuka pintu seluruhnya supaya akses itu bisa dimasuki atau di... semua masyarakat dan terutama Sentono Dalem atau Kerabat itu bisa melihat langsung situasi Kraton yang sudah lima tahun ditutup tanpa kita tahu sama sekali keadaan. Nah, setelah kami masuk, sebetulnya masalah pembantu yang dicekik maling itu ternyata keadanya sudah begitu parah sekali bangunan-bangunan. Tapi, waktu itu terus ada penjagaan dari pihaknya Sinuun dan dari pihak kami. Dari pihak kami yang juga sebetulnya semua abdi dalam dan Sentono Dalem. Nah, kami sendiri selalu ngomong setiap saya lewat untuk keliling melihat situasi, saya sampaikan kepada abdi-abdi-abdi-nya Sinuun itu. Pak, kita sama-sama menjaga, ngejaga Kraton. Saya nggak akan mengganggu Sinuun. Kami semua akan menjaga Kraton dan bersama-sama kerja di Kraton. Waktu itu kan keadaan panas, nanti kalau hujan otomatis penjagaan harus gabung dengan keamanan yang kami adakan. Saya begitu, jadi baik-baik saja sampaikan ke Sinuun, saya tidak akan mengganggu Sinuun. Begitu, tapi kenyataannya pada dua hari yang lalu, saya kebetulan jaga dari pagi sampai mahrif. Saya pulang mahrifan, terus saya ditelepon sama Gusti Timur bahwa terjadi pengusiran dan penggembokan lagi pintu-pintu itu. Bahkan Yudis sama Soryo itu dikebukin gitu. Dikebukin dan Mas Soryo itu sempat ditodong senjata. Oleh siapa? Apa? Oleh siapa penodongannya? Ya pasti aparat dan yang tahu saya dia sudah tugas di sini lebih dari lima tahun gitu, tidak pernah ganti. Terus dan ini juga sebetulnya sering melakukan ini apa, menjalankan yang bukan tupoksinya. Dia itu kan ditugaskan di sini untuk menjaga Sinuun, keluarganya. Sementara saya kan juga keluarganya gitu. Tapi beberapa peristiwa juga dua hari sebelum maling ada, itu juga dia datang ke alun-alun utara mau membubarkan pasar malam yang ada di situ, yang itu dalam rangka ulang tahun POKOSO. POKOSO itu Pak Guyuban Kawulokraton Jurokarto yang dibentuk oleh Sinun Paku Bono ke-10 tahun 1931. Nah, ini sudah berhadapan dengan saya dulu, sudah saya kasih tahu posisi hukumnya seperti apa lembaga dewan adat ini. Tapi kenyataannya yang di dalam, ternyata saya juga tanya sama di dalam yang selama ini masih ada di Sasonokutro, begitu di tempatnya Sinuun. Itu siapa Pak yang membawa penjendengan semua ke sini, yang tanggung jawab siapa, yang memberi pengarahan siapa. ya aparat ini, gitu, yang bertanggung jawab, pastinya ya itu. Dan waktu itu yang ngerahkan 60 orang itu juga dia, yang memaksa-maksa Mas Yudis untuk keluar itu juga dia, gitu. Dan alasannya apa yang disampaikan? Alasannya perintah Sinuun, gitu. Padahal saya tahu Sinuun posisinya sakit, gak bisa bicara, gak bisa jalan, gitu. Dan saya malah yakin Sinuun peristiwa ini tidak tahu. Pasti ditutup. Oke. Nah akhirnya terjadi percekcokan dan informasinya kan sampai saat ini, bahwa memang ini tercipta dua kubu di dalam keraton. Anda bisa mengonfirmasi hal ini? Sinuun itu yang menjadikan kami secara adat, gitu. Sesuai dengan adat, dengan peraturan adat. Dan beliau adalah anak laki-laki tertua dari Sinuun Paku Bono ke-12, gitu. Dan tidak mungkin saya mau mengganggu dia, atau saya sebagai ketua lembaga dewan adat, mau menurunkan beliau, gak mungkin. Kalau begitu saya juga melanggar adat. Tapi yang paling utama yang saya jalankan adalah menjaga adat ini, gitu. Terus Sinuun dalam posisi sakit, itu ada oknum-oknum tak luar yang ditaruh di sini, yang dimana mereka gak tahu adat istiadat itu. Taunya katanya itu perintah Sinuun, perintah Sinuun. Loh, Sinuun itu kan sebagai ketua kami. Jangan begitu dong. Ini juga sebagai sedulur tua kami. Harusnya akan melindungi semua. Memang sebetulnya beliau ini adalah sebagai suh daripada sentono semuanya. Mengayang bagi seluruh warga keraton Surakarta. Tapi dipaksa Sinuun itu menjadi satu keluarga sendiri dengan istri dan anaknya. Ini yang jadi rusak. Terus merasa keluarga ini atau si istri ini karena Sinuun sakit, dia yang menjalankan dan memerintah-merintahkan yang sama sekali dia tidak tahu adat, tidak tahu aturan di keraton. Sehingga dia itu dengan kondisi yang kemarin itu sebetulnya mempertahankan kedudukannya. Ini yang membuat kacau. Saya sudah tidak tahan dengan melihat seperti ini. Kami sendiri sebetulnya sebagai sebuah lembaga adat, keraton ini banyak memberikan pembelajaran kepada masyarakat. Selama Sinuun Takubono ke-12 ada dan sampai di tahun 2017 itu saya yang membina dan ada kamas yang membina para mahasiswa, para masyarakat, saya juga ada sanggar-sanggar yang itu semua menyampaikan atau memberi pembelajaran tentang adat-istiadat. Jadi sampai saat ini sebenarnya sedang ada, apakah sederhananya begitu ya Bu Gusti Mung, ada perebutan siapa sebenarnya putra mahkota yang resmi, yang sah, apakah ada perdebatan itu? Ya itu yang muncul seperti itu. Tapi sebetulnya waktu Suryaw Suharto, anak laki-laki yang tua dari Sinun ke-13 itu diberi apa, nama Mangku Bumi, saya sudah ingatkan mestinya tidak seperti itu. Karena Mangku Bumi itu kan sudah dipakai oleh Jakarta. Kalau begitu kan secara adat-istiadat atau kami sebagai terahmataram sudah tidak menghormati apa yang menjadi haknya Yogyakarta. Oleh sebab itu saya sudah lama, sebenarnya dua tahun yang lalu, mau mengganti nama dari Mangku Bumi ke Hangabeyi. dan ini juga keinginan dari seluruh Sentono dan Abdi Jalem itu. Cepat diganti, cepat diganti gitu. Tapi saya belum serg akan saya sampaikan atau akan saya angkat di upacara apa gitu. Kebetulan kemarin itu ada ulang tahun POKOSO itu. Yang mana POKOSO ini adalah masyarakat adat kita di seluruh Jawa Tengah, Jawa Timur, dan bahkan di seluruh dunia ada. Oke. Gitu. Apakah sebenarnya untuk penentuan dari siapa yang sah menjadi Putra Mahkota ini, adakah mungkin kekosongan aturankah atau ketidakjelasan aturan dalam penentuannya? Ya, ini saya perurut dulu dari posisi ibunya. Jadi perkawinan Sinuun ini seperti perkawinan Sinuun Bapak saya. Semua adalah sebagai priantun dalam. Tidak ada permaisuri. Karena untuk jadi permaisuri, pertama harus perawan, kedua harus dibayangkare. Bayangkare itu dinikah di Sasono Sewoko ini, di belakang saya ini. Nah, dinikahkan oleh bapaknya atau dinikah sendiri kalau dia sudah jadi raja. Seperti Sinun Pakubono ke-10 menikahi putri Sultan ke-7, Panjiratumat. Nah, dari posisi ibunya yang sudah digembar-gemborkan di setahun yang lalu mengangkat dirinya sebagai apa, Kanjeng Ratu, Busti Kanjeng Ratu, terus anaknya diangkat sebagai Putra Mahkota. Itu tidak seperti itu. Aturan ada, tidak ada seperti itu. Nah, yang saya lakukan untuk Mangku Bumi ini, Surya Soeharto ini, persis dengan Sinun Pakubono ke-9. Pakubono ke-9 itu karena beliau lahir, bapaknya kan dibuang, Belanda ada di Ambon. Jadi posisi diisi oleh Bopo Paman Pakubono ke-6, itu Pakubono ke-7. Terus dinaikkan lagi ke Pakubono ke- dimasukin lagi, Bopo Paman lagi, Pakubono ke-8 itu Hangabeyi. Jadi beliau waktu zaman Pakubono ke-7, beliau nama kecilnya adalah Gusi Duk Sino. Setelah jadi pengiran, beliau adalah Gusi Pangeran Hadiwi Joyo. Terus setelah Pakubono ke-8 naik tahta, beliau dulunya Hangabeyi. Nah, yang Gusi Pangeran Hadiwi Joyo ini naiklah jadi Hangabeyi. Begitu. Nah, untuk saat ini kemana arah penyelesaiannya? Apakah akan ada rekonsiliasi dan jalan seperti apa yang harus ditempuh untuk rekonsiliasi ini? Ya, kami sendiri sebetulnya sangat menginginkan segera selesai. Sebetulnya kami sendiri sudah berkali-kali juga mengirim surat kepada pemerintah dalam hal ini. Sebetulnya kami sendiri selalu menyampaikan kepada pihaknya Sinun setiap ada pertemuan antara utusan Sinun dengan saya, sampaikan ke Sinun, saya ingin menghadap, saya ingin menyelesaikan. Dan ini bukan urusan saya sebagai adik dan Sinun sebagai kakak saya. Bukan. Tapi ini adalah masalah lestarinya keraton ini. Dan itu tanggung jawab kita bersama. Apakah sampai sejauh ini terbuka komunikasinya? Tidak. Karena pihaknya Sinun menutup. Sampai saat ini pun masih tertutup? Masih. Saya masih menunggu di hari kemarin itu terjadi kegagaran lagi itu Pak Kapolres menyampaikan kalau berusaha untuk mempertemukan saya dengan Sinun di hari Senin ini sampai Selasa atau Rabu. Makanya saya nunggu. begitu. Semoga ini bisa terlaksana dan saya akan hanya menyampaikan Mas Tersanekamasyu apa? Saya tidak akan mengganggu. Tapi saya itu menjalankan tugas wajiban saya. Pertama saya sebagai Putri Sinun Paku Bono ke-12. Yang kedua saya sebagai Ketua Lembaga Dewan Adat Keraton Surakarta yang dipercaya oleh seluruh trah dinasti Paku Bono I sampai ke-13. Gitu. Ini kewajiban dan putusan hukumnya juga begitu. Bahwa LDA itu adalah pemilik dan pewaris berhak untuk mengelola seluruh aset peninggalan dinasti Mataram. Kalau komunikasi masih tertutup sampai saat ini masih belum bisa ditentukan kapan masalah ini akan bisa diselesaikan. Kalau tetap berjalan dengan penentuan Putra Mahkota bagaimana reaksi dari Dewan Adat? Ya itu. Kalau saya kemarin waktu dia menyampaikan ada Putra Mahkota ini apalagi Sinun ini kan sudah melanggar adat. Dengan menutup Keraton itu sudah melanggar adat. Apalagi dia berbuat semaunya sendiri mengangkat istrinya katanya mengangkat anaknya itu itu melanggar adat semua. Sementara kita ini adalah masyarakat adat. Keraton ini adalah lembaga adat. Dan saya secara hukum nasional sebagai ketua lembaga Dewan Adat. Yang harus kita jaga adalah adat itu. Kalau Sinun melanggar sebetulnya ya sepertinya Sinun itu sebetulnya kan sudah diam duduk manis saja. Semua dulu juga yang berjalan ada kelembagaannya gitu. Sinun tinggal tahu dan kalau bisa melihat mengkoreksi terus mengusulkan apa-apa saja yang perlu dijalankan karena yang kami lakukan di sini itu semua sudah ada aturan hukumnya hukum adat itu sendiri itu. Dan mungkin singkat saja ini kan sudah juga pemerintah sudah mengetahui mengenai hal ini apa yang diharapkan mungkin ada campur tangankah dan bisakah campur tangan di dalam permasalahan internal ini? Sebetulnya kan saya sudah berkali-kali yang selalu dijawab bahwa itu urusan internal gitu. Ya kalau internal kenapa saya tahun 2017 dikeluarkan aparat? Padahal saya bekerja di keraton keraton-keraton saya sendiri keraton leluhur saya saya tahu persis apa tugas kewajiban saya saya lahir sampai sekarang saya ada di dalam keraton walaupun saya tidak bisa masuk ke apa ke datan tapi apa yang sudah saya lakukan yang itu adalah dawus sinun pakubono ke-12 bapak saya untuk ada sanggar-sanggar semua ini untuk pembelajaran masyarakat untuk bisa tahu dan belajar tentang kebudayaan Jawa yang sumbernya dari keraton Surakata itu baik terima kasih Bu Gusti Mung sudah bergabung bersama kami kita harapkan semoga bisa segera dicarikan atau didapatkan solusi terbaik jalan damai terhadap permasalahan selamat pagi dan terima kasih terima kasih kami mohon retunya terima kasih salam sehat terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih